Pak, ayo Pak Sederhalun masa dalam jumlah banyak yang tergabung dalam gerakan rakyat mahasiswa menuntut keadilan atau GRMMK melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRK Aceh Barat Dalam aksi itu, mahasiswa dan ketua DPRK Aceh Barat ikut membakar langsung bendera berlambang Palu Arit atau bendera PKI Kata pendemo, aksi itu sebagai bentuk penolakan dari perlawanan terhadap isu bangkitnya PKI di tanah air Aksi tersebut juga sebagai bentuk protes penolakan terhadap rancangan RUU HIP Omnibus Law dan meminta adanya transparansi dana COVID-19 Hari ini pun juga kami akan menyiapkan surat untuk DPRK, untuk kami surati dan pemerintah Hcih Dan untuk beri kami hari ini akan menyiapkan untuk kami surat Tidak ada main-main kalau masalah keduanya dan negara Dan khususnya kami tadi sudah sepekat juga Ketua DPRK Aceh Barat Sam Si Barmi, wakil dan sejumlah anggota DPRK lainnya ikut serta menekan petisi yang berisi penolakan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila dan Om Nimbus Law. Karena kita akan melakukan pembakaran bendera PKI secara simbolis. Usai penanda tanganan petisi dilanjutkan dengan pembakaran bendera berlambang Palu Arit yang ikut dibakar langsung oleh Ketua DPRK Aceh Barat bersama dengan mahasiswa peserta aksi unjuk rasa. Pryat mahasiswa menuntut keadilan kami ada tiga poin puntutan. Yang pertama tolak RUU HIP. Kami tidak ingin RUU itu ditunda tapi kami ingin RUU itu dibatalkan. Tidak ada kata tunda tapi batalkan. Yang kedua, kami menuntut RUU Omnibus Law Tolak RUU Omnibus Law Karena itu menindas hak-hak pekerja Yang ketiga, kami minta transparansi anggaran dana COVID Yang dimana anggaran tersebut sudah membudak Tapi kita tidak tahu kemana anggaran tersebut beredar Dan BLT yang selama ini meresahkan warga Kemana, bagaimana bisa meresahkan Kemana anggaran tersebut Kalau bisa tidak sampai tepat sasaran Dari Melabuh, Saadul Bahri, Serambi On TV